Intro Halo Sosial Lovers, bersama lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menyimpan dan mengolah terasi agar aromanya lebih sedap Sosial Lovers pasti sudah akrab dengan terasi, saat mentah aromanya memang kurang sedap Nah agar terasi aromanya makin sedap, yuk langsung aja simak tips berikut ini Menyimpan terasi, sebenarnya menyimpan terasi itu super mudah Terasi bisa dibiarkan saja dalam suhu ruang dan bisa bertahan sangat lama Terasi kering ini bisa bertahan sangat lama, kalau mau disimpan di lemari es juga tidak masalah Tetapi pastikan terasi disimpan dalam kotak kedap udara, kalau tidak aroma terasi bisa menyebar di dalam pulkas Mengolah terasi, bumbu seperti terasi wajib dimatangkan dengan cara dibakar dulu sebelum diolah Pemanggangan dilakukan supaya aroma terasi jadi makin sedap Caranya, terasi bisa disangrai di atas pan atau dibakar langsung di atas bara api Dengan cara sederhana ini, terasi jadi double aroma sedapnya Tips tambahan, ada baiknya kita memanggang atau membakar terasi sesaat sebelum mengolahnya Tidak dianjurkan untuk menyetok terasi yang sudah dibakar karena aromanya justru akan hilang Nah, mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, Sisi Lovers Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya, bye-bye